Pokoknya apa ya? Kaum-kaum butuh duit Kami sih berharap ya Bapak Presiden bisa Menggratiskan itu ya Setidaknya kalau misalkan emang bayar 10 ribu aja lah buat ngegantiin yang Korting ceban Ya, kembali lagi di Jualighting Jangan judul tanpa data yang valid Kita gak usah berjeng deh Ini capek Capek kita berjeng dulu Sudah banyak warga negara kita Bahkan para peti gigi kita Yang terkena dampak COVID-19 Bahkan mereka tertular Dan harus melakukan Apa sih, karantina mandiri ya Kayak gubernur kita Bapak Anes Baswedan Dia terkena COVID-19 Terus Ustadz Yusuf Mansur ya Dia terkena COVID-19 Dan masih banyak lagi Tokoh-tokohnya Tapi yang harus diingat juga bahwa Kita warga negara biasa juga Ya Dampaknya kena Aduh, sakit banget gitu Gak ada kerjaan WFH juga ngurangin duit makan Enggak gue Kan gue Kan gue kalo dia kemana gak dapet duit makan Oh iya Iya Tapi gue nanya kemana lu Apa? Lu bisa jawab gak? Apa? Kok Pak Jokowi gak kena corona ya? Oke Dengar kabar gak? Membahagiakan bahwa vaksin corona Sudah tiba di Indonesia Pasti udah tiba di Indonesia Artinya Warga Indonesia Bentar lagi bakal Vaksinisasi Corona Dan akhirnya Warga negara Indonesia Harus membayar juga Iya Bayar ya? Iya Kok bayar sih? Kan bukannya harus tuh gratis ya Emang? Kalo di kreatisin Banting gak ada yang bisa Ih lu Gitu sih lu Nyinyir lu Tapi tar dulu Sebelum gue gue kasih tau Bahwa 1,2 juta kan tadi Udah datang di Indonesia Ada vaksin dari Sinovac Sama vaksin dari V-Vizer Gue gak kasih tau V-Vizer deh Nah dua perusahaan ini Adalah Yang mendistribusikan Vaksin Corona Ke Indonesia Gitu Iya ya Di akunnya Pak Jokowi juga ada tuh Pak Jokowi ngasih tau Kalo misalkan Emang Si vaksinnya itu udah nyampe Ke Indonesia Tapi Kata dia Proses Itu tuh harus dikaji dulu Dikaji lagi Jadi gak bisa langsung dipake Gitu Ada pengujian lagi Kalo gak salah di Bandung deh Sama di Jogja Bandung ya Menurut lo ya Oke Tuh Katanya Kata Pak Jokowi nih Alhamdulillah Pemerintah sudah menerima 1,2 juta Dosis vaksin Pencegahan COVID-19 Oke Sip Terus Nah Vaksin ini buatan Sinovac Ya kan Yang kita uji Secara klinis di Bandung Sejak Agustus lalu Oh berarti udah uji klinisnya sebelum didatengin Tapi uji klinis sama Oh iya waktu itu Ridwan Kamil kan Sempet Suntik itu Kali itu Yang kali itu Mungkin Bisa jadi tuh Emang Ridwan Kamil divaksin juga? Dia kan Sempet jadi ini Apa Jadi kayak Apa sih Relawan gitu Untuk divaksin Untuk jadi kayak Iya untuk divaksin Di tes Bandung doang Gatau kan lo Pokoknya Pak Ridwan Kamil ikutan Yaudah Pak Ridwan Kamil tuh berarti ngetes doang Itu kan vaksin tester Ceren banget ya Pak Ridwan Kamil ya Tapi gapapa Untuk mengayomi dan melayani masyarakat Ya supaya Kesama-sama Jadi bukan maksudnya Supaya gak ada orang yang berpikir bahwa Oh kita bakal jadi klinis percobaannya nih Untuk melindungi itu semua Jadi Oh jadi maksud lo Pak Ridwan Kamil jadi klinis percobaannya? Bukan Pak Ridwan Kamil adalah seorang Yang mengayomi masyarakat Agar Dia Bisa Terus Dipercaya masyarakat Dia tidak bohong Bahwa ini vaksin ini untuk masyarakat gitu Dan asli ya Dan asli Gak kawe Gak Isinya gak diganti sama air Air Menurut kabar Harganya itu sekitar 200 Ke atasan Antara 200 Sampai Iya sampai 1 juta lah Ranginya gitu lah Nah makanya Mungkin hanya beberapa orang aja Yang bisa nih Yang miskin-miskin Maksudnya orang-orang yang menengah ke bawah Bagaimana nih Iya gimana ya Menurut lo Harusnya digratisin Sama merintah Iya loh Mereka udah nyari makannya susah Beli maskernya udah susah Kayak di ini dong Di Jepang Ada Jepang Belgia salah satunya Dia menggratiskan Vaksin Vaksinisasi Corona Sama di Perancis Pokoknya ada 5 negara deh Yang gue tau tuh ada 5 negara yang menggratiskan Vaksin Corona Nah Ada yang lucu juga Apa? Nah di Kanada itu kan digratisin nih Ya kan Nah itu seorang orang tuh Itu tuh beritanya banyak di Twitter gitu kan Justin Trudeau Emang Iqbal sih gimana sih Ya pokoknya si Justin Ya pokoknya si Justin inilah Ya kan Dari Kanada ya kan Betul Dia menggratiskan Vaksin Vaksin Terus Masalahnya dimana? Kan udah gratis gitu loh Orang-orang malah pada nyinyir Aku dikiratisin Gak ada ide bisnisnya banget Kata orang-orang Indonesia Ya terus katanya gini Kalau misalkan dikiratisin Gak ada yang bisa di Ceban-ceban-ceban Bicara soal perbandingan vaksin Corona Sinovac dan Pfizer Yang kedua vaksin Dan dari Cina dan Amerika Seret itu Dalam menyoroti soal modifikasi gen Gitu Jadi Dalam is kan Dalam statement Apa? Dalam is kan dalam statementnya bilang bahwa Dia Lebih memilih Sinovac Dibandingan Pfizer Karena Karena dia kan pohon alih juga nih Jadi dia pakai logika kan mikirnya Jadi dia menilai Obat vaksin Dari Sinovac ini Adalah Covid Yang dilemahkan Jadi itu obat ini Dia memilih ini karena Ini Covid yang dilemahkan Sedangkan? Sedangkan Ampivisor itu Dia ada Modifikasi gen Jadinya Pak Dalis kan memilih untuk Pakai yang Sinovac Gue sih Kalau misalkan semua orang udah pada vaksin Gue ikutan vaksin deh Karena begini sih Emang itu gue bingung juga ya Kenapa gak digratisin ya Padahal kan Harusnya itu Harusnya kan pemerintah menjamin itu loh Iya gitu Cuma Kalau misalkan digratisin Nanti Pemerintah makan apa? Ya juga sih Makan nasi Karena sih tetapi Maksudnya mungkin Mungkin pemerintah gak ada pemasukan Karena kan Lo tau sendiri bahwa Indonesia Sekalang akhir sesi Iya betul Itu dia Banyak dilema ya? Mungkin pemerintah juga banyak dilema juga Ya gak digratisin Gimana digratisin juga Ya gimana Karena kan Indonesia lagi ya Kondisinya ya Kita tau sendiri lagi Lagi dalam kondisi Tidak sangat dalam Kondisi prima ya Pokoknya apa ya Kaum-kaum butuh duit Ya Kami sih berharap ya Bapak Presiden bisa Ya Menggeratiskan itu ya Setidaknya Kalau misalkan emang bayar 10 ribu aja lah Buat ngegantiin yang Porting cepat Iya Ya udah segitu aja Dari kami Dugong Dugondrong Ya intinya Tetap sadar Tetap sabar Semoga Corona cepat Ambiar Bye-bye Jangan cidup kami